Hari ini kita sudah tiba di dalam Ayub Pasal yang ke-18. Ayub Pasal 18 judulnya adalah Pendapat Bildad bahwa orang fasik pasti akan binasa. Nah, itu judul dari Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Baru. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua demikian bunyi firman Tuhan. Maka Bildad orang sua menjawab Ayub, Bilakah engkau habis bicara? Sadarilah, baru kami akan bicara. Nah, yang pertama Bapak-Ibu sekalian, kita sudah belajar beberapa hari ini bahwa giliran Ayub berbicara. Giliran Ayub berbicara. Nah, sahabat-sahabatnya dia kepengen Ayub itu setok berbicaranya. Memang manusia ada dua jenis. Yang pertama, suka bicara. Mereka tidak suka mendengarkan, tapi ada yang lain. Suka mendengarkan, tapi tidak suka bicara. Istri saya ini, termasuk wanita yang luar biasa, dia adalah seorang pendengar yang baik. Dia suka mendengarkan, tapi sedikit bicaranya. Kalau ada orang-orang konseling, istri saya ini tahan untuk mendengarkan berjam-jam. Bukan artinya istri saya tidak bisa bicara. Kalau dia berbicara, dia juga bisa berbicara berjam-jam tanpa berhenti. Tapi di sini Bapak-Ibu sekalian, seni komunikasi bukanlah terletak kepada kemampuan berbicara, tetapi terletak kepada kemampuan untuk mendengar. Sekali lagi, seni berkomunikasi bukan terletak kepada kemampuan berbicara, tapi terletak kepada kemampuan mendengarkan apa yang dibicarakan. Jadi Ibu Yongki ini tahu kapan waktunya mendengar, kapan waktunya untuk berbicara. Ibu Yongki ini sabar, luar biasa. Kemari kepada Alkitab ini. Rupanya Bildad ini sudah tidak tahan ketika mendengarkan Ayub menyampaikan pendapat-pendapatnya tentang Tuhan. Maka itu dia bilang begini, Ayub, ayo dong gantian kamu bicara dalam terjemahan bahasa Indonesia. Bahkan Bildad menghardik begini. Diamlah, sekarang giliran kami ini kami mau berkata-kata. Sekarang kita loncat ke ayat yang ke-14. Di sini dikatakan ketika Bildad tiba gilirannya untuk berbicara, dia berkata, ia diseret dari kemahnya tempat ia merasa aman dan dibawa kepada Raja Kedahsyatan atau menghadap kematian. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bildad itu sudah punya pola pikir atau pendapat di dalam otaknya. Jadi kita memang agak susah kalau berbicara kepada orang-orang yang susah untuk diajar. Maka itu saya seringkali berkata bahwa kita ini harus jadi orang yang punya semangat FED. Seperti tulisan di layar ini ada namanya Ibu FED Lam. F-A-T. Dulu waktu ikut doa fajar, Ibu FED ini kan belum pernah menampakkan wajahnya. Sehingga saya enggak tahu nih Ibu FED ini yang mana. Tahunya kan Ibu Yen Mi. Maka saya panggil FED itu faithful, available, teachable. Jadi orang Kristen itu yang pertama jadi orang yang harus faithful, punya iman. Kemudian available itu artinya begini. Kapan saja Tuhan mau pakai kita, kita siap. Tapi yang T-nya artinya kita ini jadi orang Kristen harus jadi orang Kristen yang teachable. Orang yang gampang diajar. Jangan begini. Pokoknya, padahal pendapatnya itu belum. Tentu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Bildad ini punya pendapat. Pokoknya, orang yang susah itu pasti karena dosa. Dan bahkan sampai hari ini, sebagian besar orang Kristen juga punya pendapat yang sama. Kalau kamu kering, kamu miskin, pasti kamu berdosa. Kalau kamu punya masalah, pasti karena kamu berdosa. Kalau kamu mengalami hal-hal yang tidak baik, pasti itu karena kamu berdosa. Ini pendapat yang tidak Alkitabia. Memang orang yang berdosa, pada akhirnya dia akan mengalami hal yang tidak baik. Tapi orang yang hidup dalam dosa, percayalah Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau melek mata, di sekitar kita itu banyak orang yang hidupnya di dalam dosa. Tetapi dia tidak menderita loh. Benar atau benar? Jadi, Bapak Ibu sekalian, itu bukan artinya nanti dia tidak akan menderita. Nanti bagian kedua saya akan jelaskan itu. Tetapi mari, please, kalau ada di dalam otak dan pikiran kita, bahwa setiap masalah, persoalan terjadi itu karena kita ini berdosa. Mari kita runtuhkan benteng-benteng yang seperti itu. Jadi, sekali lagi, semua kesusahan, semua penderitaan, semua masalah yang dihadapi, itu belum tentu karena orang itu hidup di dalam dosa. Maka itu, please, pada kesempatan ini, saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian, jangan pernah menghakimi orang yang sedang susah, orang yang sedang sakit, orang yang sedang tidak punya uang, orang yang sedang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Dan bagi Bapak Ibu sekalian, kabar baiknya adalah ketika kita ada di dalam masalah, dalam persoalan, ada kesulitan, di mana kita tidak mengerti mengapa ini terjadi. Tetaplah beriman dan percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan kita itu baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan itu tidak punya rancangan yang jahat buat setiap kita yang hidup di dalam anugerahnya, yang sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Maka itu, Bapak Ibu sekalian, di dalam Yohanes pasal 8 ayat 51 dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Maut, kutub, kesialan, semuanya itu bisa dipatahkan ketika kita menjadi anak-anak Allah. Ketika kita menjadi orang percaya, dan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 51 ini dikatakan, yaitu ketika kita mau taat akan firmannya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian percaya dengan ramalan, percaya dengan kuamia-kuamia, atau yang di Amerika percaya dengan apa ya, psikik, teror, orang-orang yang meramal. Dan ketika kemudian ramalan-ramalan itu adalah ramalan-ramalan yang jelek, mungkin kita pernah diramal 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, atau 20 tahun yang lalu, bahkan 30 tahun lalu, dan ramalan itu berkata bahwa hidupmu akan sengsara. Percayalah Bapak Ibu sekalian, semua ramalan itu bisa dipatahkan dengan percaya kepada Yesus Tuhan. Sebab 2000 tahun yang lalu, di atas kayu salib, Yesus Kristus itu sudah mati menjadi kutub. Agar supaya setiap kita yang hidup di dalam kutub itu dirubah menjadi hidup di dalam berkat. Nah buat Bapak Ibu yang kemudian diramal, 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 dan ramalannya baik ya, jangan senang dengan ramalan. Kalau tanpa Tuhan, hidup kita itu nothing. Ramalan itu tidak akan berlaku kalau hati kita tidak melekat kepada Tuhan. Mentang-mentang diramal, kamu ini hidupnya bakal hoki. Kamu itu hidupnya bakal terus akan naik, naik, naik. Tanpa Tuhan Bapak Ibu sekalian, itu tidak akan terjadi. Jangan percaya dengan ramalan, percayalah kepada Alkitab. Percayalah hanya kepada firman Tuhan. Itu bagian yang pertama. Nah yang kedua, di dalam Ayub 18, ayat yang kelima, bagaimanapun juga terang orang fasik, tentu padam dan nyala apinya tidak tetap bersinar. Bildab ini yang tidak boleh kita tiru yaitu ketika dia menghakimi Ayub. Dia berpikir Ayub itu hidup di dalam dosa, maka kemudian hidupnya melorot dan hancur seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, Ayub 18, ayat 5 ini benar. Semua orang fasik itu terangnya akan padam. Sekali lagi, semua orang fasik terangnya itu akan padam. Nah, bicara tentang orang fasik, tadi sempat saya singgung. Kalau kita lihat orang berdosa itu sedang bersinar-sinar, jangan heran, jangan heran. Alkitab sudah menulis bahwa orang fasik itu juga bisa terang, bisa jaya, bisa makmur, bisa mentereng, Bapak Ibu sekalian. Nanti silakan baca di Masmur 73, bagaimana orang fasik itu sehat, gemuk, panjang umur, hartanya berlimpah-limpah. Itu ditulis di Masmur 73, Bapak Ibu sekalian, dengan jelas sekali. Tetapi, ini yang perlu diperhatikan. Bahwa orang fasik itu pasti binasa untuk selama-lamanya kalau orang fasik itu tidak bertobat. Tetapi kalau orang fasik itu, dia segera bertobat, maka dia juga akan diselamatkan. Sebab Tuhan datang ke dunia ini bukan cari orang yang benar, bukan cari orang yang baik. Jaksu Tuhan datang ke dunia ini cari orang berdosa, cari orang yang fasik. Untuk apa? Agar orang fasik, orang berdosa itu diselamatkan. Wow, luar biasa. Bukan hanya baik, Tuhan kita itu amat sangat luar biasa baik. Kalau kepada orang berdosa, kepada orang fasik, Tuhan menghendaki mereka tidak binasa. Lebih-lebih kita yang sudah percaya, lebih-lebih kita yang sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mari begitu kita sekarang sudah percaya kepada Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetaplah ada di dalam Tuhan untuk selama-lamanya. Sebab pengiringan kita akan Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Hari ini, ketika kita dibuat bingung dengan adanya COVID-19 ini, mari terus Bapak Ibu sekalian, fokuskan arahkan hati kita kepada Tuhan. Arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Jangan arahkan kepada masalah dan persoalan yang sedang kita hadapi. Jangan izinkan iblis menuduh hati kita. Kamu hari ini ngalami hal yang seperti ini. Kamu hari ini ngalami hal yang tidak baik. Coba ingat, gara-gara itu loh. Kamu sekian tahun yang lalu, gara-gara inilah. Semua diungkit-ungkit oleh iblis. Itu untuk menuduh kita supaya kita tidak punya keberanian datang kepada Tuhan. Patahkan, tolak semua tuduhan. Sebab kita itu sungguh berharga di hadapan Tuhan. Makin, Bapak Ibu sekalian. Tetapi, kalau itu masalah terjadi, penderitaan itu terjadi, karena memang perbuatan dosa kita, jalan keluarnya gampang. Yaitu bertobat. Mengakui, tinggalkan semua dosa dan kejahatan itu, dan berbalik kepada Tuhan. Seperti tadi, saya sudah sampaikan dari Yohanes pasal 8, turuti firman Tuhan. Dan saya percaya, semua kutuk itu akan dirubah menjadi berkat. Hari ini, kita sudah belajar dua hal. Yang pertama, mari Bapak Ibu sekalian, kita harus runtuhkan benteng-benteng yang ada di kepala kita, bahwa semua penderitaan itu karena perbuatan dosa. Itu tidak benar. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa orang fasik itu pasti binasa. Itu benar. Maka itu kalau ada orang yang hidup dalam kefasikan, mari bertobatlah. Itu saja yang saya bisa sampaikan dari Ayub pasal yang ke-18. Mari kita berdoa. Matrekan, setiap benih kebenaran firman Tuhan, ya Abba, ya Bapak. Kami tahu Engkau mencintai dan mengasih kami. Tuhan terus tuntun kami, pegang tangan kami, biarlah setiap langkah-langkah kami tetap ada di jalan Tuhan untuk selama-lamanya. Sehingga hidup kami berkenan dan menyenangkan hatimu, Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Amin.